Pemkap Ngawi merencanakan pembangunan mal pelayanan publik atau MPP di gedung bekas plasa yang ada di Jalan Ngawi Solo. Keterbatasan anggaran membuat Pemkap belum mampu membangun secara menyeluruh. Tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mempersiapkan pembangunan mal pelayanan publik atau MPP di bekas gedung plasa. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Untuk tahap pertama, pembangunan fokus pada pemanfaatan bangunan yang ada di belakang untuk digunakan sebagai kantor Dinas Keperdudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Kepala DPUPR Ngawi, Muhammad Usadli, saat pengecekan terhadap kondisi bangunan bekas plasa menyatakan, Jika pembangunan MPP dilakukan dua tahap. Pertama, fokus pada pembangunan kantor Dispenduk Capil dan kantor DPM PTSP. Kebutuhan anggaran tahap pertama sebesar 4 miliar rupiah. Tahap kedua nantinya, pada bangunan induk yang digunakan sebagai MPP dengan kebutuhan anggaran sekitar 17,5 miliar rupiah. Untuk rencana pembangunan MPP sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita akan melaksanakan dua tahap. Tahap yang pertama, karena anggaran yang tersedia itu baru kurang lebih 3,8 atau 4 miliar bersama dengan pengawasannya. Itu kita tahap pertama akan membangun yang di belakang dulu. Yang di belakang itu penggunaannya untuk kantor Duk Capil dan DPM PTSP. Kemudian untuk tahap kedua, nanti kita akan delang dini untuk bangunan yang di depannya, MPP-nya. Sehingga memang kita upayakan di 2023, rencana untuk pengolah pelayan publik itu bisa selesai. Kalau total anggaran yang dibutuhkan sebenarnya sampai berapa sih Pak untuk pembangunan MPP secara keseluruhan? Jadi secara keseluruhan kalau kita hitung kemarin, untuk bangunan MPP ini saja ini kurang lebih 17,5 miliar. Itu di luar mobilernya. Mobilernya kurang lebih 1,5 miliar. Sedangkan untuk rencana kantor yang di belakang, itu kita memanfaatkan yang ada itu kurang lebih 4 miliar. Jadi totalnya sekitar 20. Kalau untuk persiapan yang pembangunan dua kantor itu sudah bisa dilakukan tahun ini Pak? Ya, kita akan melaksanakan tahun ini. Semua kantor. Sehingga kita ada penyesuaian juga di perubahan atas, karena kita ada, karena ini kan satu kawasan yang harus kita lakukan. Jadi ada review DED yang kita lakukan untuk rencana pembangunan dua kantor yang di belakang. Total luas lahan ini sampai berapa hektare? Total luasnya kurang lebih 5.200 meter. Untuk lahan bangunan? Lahan bangunannya itu kurang lebih 2.100. Diketahui untuk total luas lahan kawasan ini, seluas 5.200 meter persegi, sedangkan luas lahan bangunan 2.500 meter persegi. Keberadaan MPP yang berada di tengah kota wilayah Ngawi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung kemudian akses layanan investasi di Kabupaten Ngawi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.